Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siasin Salam Pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab hakim-hakim Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelenggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami Sesudah Abi Melek, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo Seorang Isakhar untuk menyelamatkan orang Israel Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead Yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya Ia mempunyai 30 anak laki-laki Yang mengendarai 30 ekor keledai jantan Dan mereka mempunyai 30 kota Yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair, di tanah Gilead Lalu matilah Yair, dan dikuburkan di Kaman Orang Israel itu melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret Kepada para Allah orang Aram Para Allah orang Sidon Para Allah orang Moab Para Allah Bani Amon Dan para Allah orang Filistin Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka Dan kepada dia, mereka tidak beribadah Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas Dan diinjak mereka Delapan belas tahun lamanya Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel Yang diseberang sungai Yordan Di tanah orang Amori yang di Gilead Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan Untuk berperang melawan suku Yehuda Suku Benyamin dan keturunan Efraim Sehingga orang Israel sangat terdesak Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Katanya Kami telah berbuat dosa terhadap engkau Sebab kami telah meninggalkan ala kami Lalu beribadah kepada para Baal Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu Dari tangan orang Mesir Orang Amori Bani Amon Orang Filistin Orang Sidon Suku Amalek dan suku Maun yang menindas kamu Ketika kamu berseru kepada aku Tetapi kamu telah meninggalkan aku Dan beribadah kepada Allah lain Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi Pergi sajalah berseru kepada para Allah Yang telah kamu pilih itu Biar merekalah yang menyelamatkan kamu Pada waktu kamu terdesak Kata orang Israel kepada Tuhan Kami telah berbuat dosa Lakukanlah kepada kami Segala yang baik di matamu Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini Dan mereka menjauhkan para Allah asing Dari tengah-tengah mereka Lalu mereka beribadah kepada Tuhan Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya Melihat kesukaran mereka Kemudian Bani Amun dikerahkan Dan berkemah di Gilead Sedang orang Israel berkumpul Dan berkemah di Misbah Maka para pemimpin bangsa di Gilead Berkata seorang kepada yang lain Siapakah orang yang berani Memulai peperangan melawan Bani Amun itu Dialah yang harus menjadi kepala Atas seluruh penduduk Gilead Baik sebelum mengakhiri Pirman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan Pirman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Sampai ketemu